Alam, itu lebih terbuka. Ini sebenarnya pikiran Pak Anies ini dari mulai kaku sampai ke mikronya itu sudah terbaca sama saya. Dia akan memberi kesempatan kepada UMKM-UMKM itu, pemerintah-pemerintah bisnis lokal. Tapi negara kan tidak ada, dia akan kasih tahu. Misalnya pertanyaan di apa, orang di Jawa, pengusaha di Jawa tahu atau tidak tahu. Ya belum tentu tahu karena pemerintah tidak memberikan keterbukaan informasi. Yang ada sekarang di sana itu adalah seluruh kekayaan nikel kita, hampir seluruh kekayaan nikel kita diberikan kepada satu perusahaan. Apa namanya? Sinsang Industri. Sinsang Industri ini pada bulan Maret 2022 main di London, mereka akan exchange, sold trade, kalah, akhirnya hampir pangkut. Maka tadi mungkin disitulah 6 juta ton ilegal itu diberikan kepada Cina itu. Ini tapi saya beraduga, artinya saya bisa buktikan nanti kalau kita kuasa. Kenapa lo ngasih 5, hampir 6 juta ton itu ilegal di Expo? Kan gak gampang, saya tuh pernah kerja di Peraguhan. Saya pernah kemisalis di Peraguhan Indonesia, jadi saya tahu bagaimana mengangkat logistik itu. Itu berapa lama itu sampai 5, sampai 6 juta ton itu. Itu kan pasti diketahui orang, kenapa bisa kita curdupin ke sana? Nah karena negara tadi tidak hadir. Negara itu membiarkan. Nah ini mungkin berubah dalam era Andes. Mudah-mudahan dalam era Andes seluruh potensi-potensi kekayaan alam itu, ekstraktif-ekstraktif itu baik tambang-tambang, perkepunan, sawit dan lain-lain bisa diberikan secara adil kepada seluruh Indonesia. Orang-orang kaya silahkan main video streamen juga. Silahkan main video streamen. Yang kedua pertanyaan dari Mas, Mas Tur, jadi gini Mas, saya ini sebenarnya suka beda sama orang-orang ini. Tentang apakah kita mengambil sekarang ini suasana dan pikiran yang kita ini seperti kita masih menalami kekakutan. Atau kita sekarang masuk dengan sisi yang lebih berat. Kemudian saya ditangkap lagi tahun 2020, barang-barang buat kami. Nah saya merasakan itu sekarang, aku merasakan hawa, hawanya hawa kemenangan. Jadi kalau teman-teman merasa hawa ketakutan ini, bagaimana kita mau menang satu putaran? Kalau saya yang ini ya, saya ditanya, saya bukan suka masuk penjara, bukan seperti kita ucapkan tadi. Bisa ini enggak lah, kita siapa yang ingin masuk penjara. Saya punya istri, punya anak juga, punya tonggau. Tapi itu kan sebenarnya kita nampai takut sekarang. Salah satu orang yang paling berkuasa di Republik Indonesia ini, tau gak siapa-apa? Luhut, Bisa. Sekarang kenapa ini ya? Tunggol. Hah? Masa hari, mati. Tuh, hampir mati. Kok tidak? Pasti takut gitu loh. Allah itu banyak ngasih jalan. Betul. Dulu waktu kasus, waktu sama AHG, saya ini udah ragu sebenarnya mau dukung Mbak Anies. Bukan ragu karena saya enggak cinta dia. Dia ragu kok. Ini susah menang gitu loh. Karena AHG ini kan cuma anak yang enggak punya masa, cuma nampil-nampil oleh... Anak karbin lah. Semua anak presiden di dunia, ya anak karbin. Iya, cintraan semua, mau anak presiden sekarang, anak presiden sebelumnya. Semuanya tuh bukan nombak-nombak, enggak mau keringat. Baru serah ya, tiba-tiba mau jadi presiden lagi, mau jadi walaikota, mau jadi... Enggak ada, itu enggak ada. Tapi ketika Muhammadin pindah dari kubunya Jokowi atau kubunya Anies. Itu, saya pikir itu karena Allah, s.w.t. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Jadi banyak sekali yang kita tak tahu misteri dalam kehidupan itu. Ya misteri dalam kehidupan itu. Itu kadang-kadang apa yang kita buat itu cuma 20%, 30%. Allah mengedapkannya 70% dari 100%. Insya Allah, Pak Mulia ini, beliau ini ya, Ustaz. Tapi saya punya keyakinan itu. Enggak akan mungkin, saya udah mengikuti 2 bulan sebelum Muhammadin diumumkan. Saya sudah dikasih tahu sama Ahmad Ali. Sangatnya pokoknya kerja saya bagaimana mengambil Muhammadin masuk ke kita. 2 bulan sebelumnya saya dikasih tahu Ahmad Ali di rumahnya. Ahmad Ali tahu kan waktu itu dia anak-anak sudah. Dikasih tahu. Saya waktu itu pikir itu orang-orang lagi gila. Saya pikir, gimana Muhammadin udah mau diresmai jadi... Tapi kalau teman saya, Jumur Hidayat. Pernah kita rama Jumur Hidayat ya. Dia bilang, dan itulah hebatnya Allah SWT. Ini kemudian yang ngomongin. Wadah ketua sehingga dulu. Allah menutup mata Prabowo. Menutup mata Prabowo sehingga dia tidak mengumum-umumkah. Akhirnya Muhammadin pindah, dia berarti. Baru kelompok hancur, di kelompok berubah jadi besar sekali. Satu juta orang di Makassar. Ratusan ribu orang di malam hari ini. Kemana-mana Muhammadin ke mana-mana Muhammadin ke mana-mana Adif. Di kecer-kecer rakyat. Di keluaruan rakyat. Amin. Kenapa kita sekarang jadi takut? Apa berani mereka kapi untuk dibakar dalam rakyat? Apa berani mereka itu? Amaran-amaran yang jadi dibakar. Rakyat itu kalau, karena ada dalam orang Jawa, kalau masalah saya itu, ngalah, ngali, ngamuk. Ya kan, saya bukan Jawa, bakar saya. Coba saya kan ngamati orang Jawa. Orang Jawa itu ngalah, ngali. Ini udah ngali. Bukan ngali, Pak. Ngali. Ngali. Yang itu di ngali. Amaran kamu. Coba KPK berani, Kak. Ya sekarang mau menjarakan orang yang menterinya nafkah. Mana KPK saja sekarang dilaporkan. Ke polisi, mau ditangkap. Terus nanti lagi mungkin. Alhamdulillah. KPK-KPK-nya bisa ke polisi. Nah, udah naik. Naik dari penjelidikan menjadi penjelidikan. Itu artinya sudah akan jadi. Tersangka bayangan, kalau pimpinan KPK jadi tersangka besok. Itu saat paling terjadi. Allah suruhkan. Makanya kita, insya Allah, usul saya, tolong kita kembangkan suasana keberanian. Suasana kebersamaan. Tentu doa-doa. Ya kan, kita harus yakin. Saya agak beda dengan Bung Eli tadi. Saya ini merasakan. Jadi saya ini, aktifis itu dari umur 19 gitu. Jadi udah puluhan tahun aktifis, saya ini mulai. Jokowi ini jangan-jangan taruhin mau kabur. Dari Indonesia. Bukan saya yang kabur. Jangan-jangan dia. Jangan-jangan dia. Jangan-jangan luhut. Dicara panggilan ya, kok kabur. Gak balik. Hah? Gak balik. Gak balik. Kita gak usah kabur. Ya, gak usah kabur. Pokoknya kita pernah kayak punya biraur. Suharto tadi, biraur. Jatuh juga. Memang Jokowi bisa seumur hidup. Gak bisa. Gak bisa seumur hidup. Insya Allah, kalau kita bersatu, semangat tinggi. Bulan Februari, Insya Allah, Anies pernah. Amin. Dan kita akan bilang kepada yang berkuasa, lu cepat-cepat kabur dari Indonesia. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sedikit pemaparan dari Syahkandar Nainggolan dalam acara doa bersama untuk Anies Baswedan, Muhammad Iskandar di salah satu rumah makan yang ada di kampung Batik Sundakan Lawian Sulu.